Pertama, pelatih MOBA Bubble United Bambang Nur Diansyah harus menyesuaikan program latihan anak asuhnya pasca ditundanya kompetisi Liga 2. Ban Nur mengakui penyesuaian program latihan perlu dilakukan, mengingat jeda penundaan kompetisi selama satu bulan cukup panjang. Meski penundaan berdampak pada kondisi psikologis pemain, Ban Nur tetap memotivasi timnya agar fokus berlatih. Yang pasti program tetap kita alihkan, kalau PSSI ngeluarin statement pemerintah ngeluarin statement diundur satu bulan berarti programnya kita sesuaikan. Jadi latihannya ya menghadapi satu bulan ke depan kalau jadi kompetisi. Memang secara psikologis ada pengaruhnya ke teman-teman, ke para pemen, tetapi saya selalu tanamkan tetap aja konsentrasi, fokus. Terus ketika nanti kompetisi ternyata dilanjutkan satu bulan ke depan, kita semua sudah siap. Muba Babal United memilih tetap berlatih meski kompetisi Liga 2 ditunda. Sembari berharap kompetisi Liga 2 akan tetap bergulir.